Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama Komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema hari ini yang berjudul Takut Akan Allah, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudusmu untuk menghidupkan pewartaan ini agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu demi kemuliaan namamu dan keselamatan banyak orang. Amin. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Sobat Maestro yang terkasih, tema hari ini diambil dari Inji Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita simak firman Tuhan berikut ini. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah bergerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pada bacaan Injil hari ini, dikisahkan bahwa para murid diperingatkan Yesus akan kemunafikan orang-orang farisi. Mengapa Tuhan Yesus mengumpamakan kemunafikan orang farisi sama seperti ragi? Karena sifat munafik itu seperti ragi yang mudah menulari. Dan pada akhirnya, menyesatkan dan merusak karakter orang lain dan menjauhkannya dari kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Sebagai pemimpin agama yang memiliki otoritas, mudah sekali bagi mereka untuk menyalahgunakan otoritas itu dengan mengelabui para pengikutnya. Dan pada akhirnya, para pengikut itu pun ikut-ikutan bertindak munafik dan hidup dalam kebenaran palsu. Kemunafikan merupakan sifat yang membuat seseorang tenggelam dalam kepalsuan hidup. Karena hidup dalam kepura-puraan yang tujuannya untuk mendapatkan kenikmatan atau keuntungan pribadi dan hanya mencari kepuasan diri semata dengan mengorbankan orang lain. Penampilan di luar tampak semuanya seolah baik. Bahkan bisa jadi terlihat sangat santun dan bijaksana. Tetapi di dalam hati, tersimpan berbagai macam kebusukan, iri hati, dengki, kebencian, keangkuhan, perbuatan dosa, rencana-rencana jahat, dan tipu muslihat yang membahayakan. Yesus memperingatkan dan melarang para murid mengikuti apa yang dilakukan oleh orang farisi. Dalam ayat 2 dan 3, Tuhan Yesus juga mengingatkan para murid bahwa kemunafikan dan segala perbuatan dosa dibalik kemunafikan suatu waktu akan terpongkar. Apa yang ditutupi oleh manusia akan dibuka oleh Allah yang melihat ke dalam hati. Dan semua rahasia itu akan dibuka pada hari penghakiman. Tentunya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Mengapa seseorang melakukan kemunafikan? Sebab yang paling sering terjadi adalah karena takut dicemo'o, dipermalukan, takut direndahkan, takut dikucilkan, takut dibenci, dianiaya bahkan dibunuh. Maka seseorang cenderung berusaha untuk menghindar dan lari dari kenyataan dengan bersikap munafik. Semuanya sebetulnya lahir dari egoisme diri dan ketakutan. Sobat Maestro, ketakutan dan penganiayaan pun terjadi pada zaman Yesus. Rakyat terhimpit oleh penderitaan karena tekanan penjajah Romawi dan juga tekanan dari para pemuka agama. Yesus sungguh berpihak kepada rakyat yang tertindas dan yang menjadi korban ketidakadilan dan korban kemunafikan. Dalam ayat 4 dan 5, Yesus memberikan penghiburan dan harapan kepada mereka, supaya mereka jangan takut dan tidak jatuh karena tekanan dan ancaman dari orang-orang farisi. Pada mereka yang hanya bisa menyakiti tubuh, melainkan hanya takut kepada Allah yang memutuskan hidup dan mati, anugerah atau penghukuman. Tetapi ketakutan ini bukan dalam semangat seorang budak terhadap majikan yang kejam. Allah adalah Bapak. Maka mereka yang adalah anak-anaknya, hendaknya tidak mempunyai rasa takut berbudakan. Nah Sobat Maestro bicara tentang ketakutan. Pada kenyataannya zaman sekarang, orang lebih takut pada kemiskinan daripada takut kepada Allah. Lebih takut jika ditinggalkan oleh teman atau dikucilkan. Lebih takut jika jatuh dalam kemiskinan daripada jatuh ke neraka. Maka tak heran banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Bahkan yang cukup menyedihkan, orang lebih takut tidak mendapat jodoh daripada takut kepada Yesus. Maka seringkali imannya dikorbankan agar mendapatkan jodoh. Contoh-contoh lainnya adalah menimbun harta untuk menjamin masa depan sampai lupa berbagi, menggunakan benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan majis, melakukan ritual rohani tetapi dengan tujuan mendapatkan rejeki atau jaminan keselamatan, memberhalakan sesuatu atau benda-benda, dan lain-lainnya. Mengapa segala macam ketakutan itu muncul? Itu disebabkan karena kita tidak merasa yakin bahwa Tuhan itu ada, memelihara dan melindungi kita. Akibatnya, kita berusaha mencari perlindungan yang bersumber dari hal-hal duniawi yang menyebabkan kita tenggelam dalam kepalsuan hidup dan hidup dalam kemunafikan. Sobat Maestro, apa artinya takut kepada Allah? Takut kepada Allah adalah berarti kita menghormati Allah sebagai penguasa hidup kita dan menunjukkan kepercayaan kita kepada Allah yang pasti memelihara hidup kita karena ia sangat mengasihi kita. Dalam firmanya di ayat 6 dan 7, kita tahu bahkan ia memperhatikan burung pipit yang kurang berharga dan tidak melupakannya dan bahwa kita itu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bahkan pula dikatakan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Itu artinya adalah bahwa Allah sangat mengasihi dan memperhatikan kita. Tentunya dia pun akan memelihara dan senantiasa melindungi kita. Jadi seharusnya kita tidak perlu cemas atau khawatir akan apa yang mungkin terjadi menimpa hidup kita nanti. Ketakutan kepada Allah dan kekuasaannya hendaknya mengalahkan ketakutan apapun di dunia ini. Sobat Maestro, peringatan Tuhan Yesus ditujukan kepada para murid. Berarti juga kepada kita sekalian saat ini. Bisa jadi kita pun tertular kemunafikan orang farisi yang mementingkan penampilan dan prestis semata. Bisa jadi kita juga melakukan berbagai kemunafikan karena takut dicemo'oh, direndahkan, tidak dihargai, dibenci, dikucilkan atau bahkan mendapat aniaya. Kita sebaiknya menyadari jika kita terseret kepada kemunafikan bukan hanya diri kita saja yang dirugikan tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan ikut tersandung sebagai akibat perbuatan kita. Lalu kalau begitu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari sifat kemunafikan? Yang pertama adalah takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah tidak akan takut menghadapi gejolak dunia sehingga tidak akan cemas dan khawatir akan apa yang bakal menimpah hidupnya nanti. Kita menjadi berani menghadapi kenyataan dan tidak jatuh dalam kemunafikan. Karena apa? Karena kita menempatkan rasa takut kita bukan kepada dunia tetapi hanya kepada Allah. Yang kedua adalah berpegang kepada terang Injil yang menjadi tolak ukur kebenaran sejati. Kita bisa mengukur sesuatu benar di hadapan Allah atau sekedar baik di hadapan manusia tapi sesungguhnya tidak berkenan pada Allah dengan kebenaran-kebenaran yang ada dalam Injil sehingga kita mengetahui dan memahami apa yang sesungguhnya berkenan di mata Tuhan dan lalu menjalankannya. Yang ketiga supaya kita terhindar dari sifat kemunafikan adalah bekerja sama dengan rahmat Allah. Hanya rahmat Allah yang memampukan kita untuk dapat bertahan menghadapi arus dan gejolak dunia yang seringkali menyesatkan. Akan tetapi dari sisi kita tentunya kita pun harus berperan aktif dengan senantiasa bersikap jujur dan melakukan yang benar sesuai dengan ajarannya. Kalau kita bekerja sama dengan rahmatnya niscaya kita akan senantiasa hidup dalam kebenaran dan terhindar dari kemunafikan. Nah Sobat Maisro yang terkasih melalui firman hari ini sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Dia membenci kemunafikan Dia mengajarkan supaya kita jangan takut hidup jujur dalam kebenaran dihadapan Tuhan. Berani membela yang benar berani menerima resiko dalam membela kebenaran dan keadilan dan hanya takut kepada Tuhan Allah saja. Walau konsekuensinya tadi mungkin kita dicemoh direndahkan dibenci disingkirkan bahkan dianiaya akan tetapi Tuhan mau kita untuk selalu bersikap jujur dan terbuka terhadap Allah dan sesama dan hidup dalam kebenaran. Selayaknya kita pun menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah dari Allah dan cara kita hidup merupakan cara kita memuliakan Allah sang pemberi kehidupan dan sumber kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita memperjuangkan kebenaran itu dan tidak terbawa arus dunia agar kelak kita pun memperoleh keselamatan kekal dari Allah. Amin. Mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin. Allah Bapak di surga terima kasih atas kehadiran Ruh Kudusmu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi dan memperhatikan kami serta selalu memelihara dan melindungi kami. Ajarlah kami agar mampu hidup jujur dalam kebenaran dan hanya takut kepada Engkau saja bukan takut kepada dunia yang seringkali mengombang gaminkan kehidupan kami. Teguhkanlah iman kami dan beri kami kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kami serta untuk selalu setia kepadamu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Ruh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Sobat Maestro Pendengar Komunitas Maria Teresa terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran dan masukan atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan Komunitas Maria Teresa silahkan menghubungi nomor 0812 2459 0914 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Air Time bersama Komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.